Di bidang apa Bu? Di bidang apa itu? Beliau sendiri yang akan mengumumkan besok. Tadi ngobrol ini apa aja Bu? Ngobrol tentang penciptaan lapangan kerja, tentang implementasi kartu kerja, seputar itu. Tunggu besok ya. Ada pesan dari Pak Presiden Bu? Ada pesan dari Pak Presiden? Iya, saya kira itu yang kita diskusikan selama beberapa waktu yang lalu. Soal pindang-pindang tenaga kerja Bu yang pindang-pindang tenaga kerja gimana? Iya, saya kira semua stakeholder terkait harus dengarkan ya. Bu, revisi, rencana revisi undang-undang tenaga kerja Bu? Saya kira kita akan bicarakan setelah ini saja ya. Bu, di telpon kapan Bu? Besok di latihannya Bu? Diminta datang lagi ke istilahnya? Iya, insya Allah besok. Pandangan ibu sedikit aja Bu, soal RUU, tenaga kerja, revisi. Besok ya, saya akan sampaikan. Bikin aja berapa Bu besok? Tadi malam. Tadi malam. Besok diminta datang jam berapa Bu di istana? Pagi. Tidak ada pengumuman terlebih dahulu. Bikin aja berapa Bu? Bikin aja berapa Bu? Bikin aja berapa Bu? Ya, besok nanti kita akan bicara lebih detail. Ya, saya kira diskusi tentang seputar penciptaan lapangan kerja dan implementasi kartu kerja, seputar itulah. Samputan patayat gimana? Oh, seputar patayat. Ya, saya memang diminta ketua umum PKB, mewakili PKB, mewakili PKB untuk bisa membantu Pak Jokowi pada periode yang kedua. Bu, berarti kalau jadi menteri berarti hadiah di ulang tahun santri ya Bu? Oh, iya ya. Alhamdulillah hari ini pas hari santri. Saya kebetulan santri juga. Berarti ulang tahun santri ya Bu? Hah? Berarti. Hadiah ulang tahun santri ya Bu? Kira-kira begitulah. Bu, ganti Mas Hanik berarti Bu? Ini manceng-manceng terus. Besok ya, tunggu besok ya. Bu, tapi Bu siapa ya Bu? Insya Allah. Ibu ini gak asik Bu, diskusinya dikit banget. Bu, Bu, Bu tadi selain ngomong lapangan kerja, ngomong apalagi Bu? Ya, seputar itu aja lah. Tanda tangannya apa aja Bu tadi? Ya Bu, saya rindu dulu dikit nunggu. Ada fakta integritas? Iya, semacam itu. Itu apa aja sih Bu punya fakta integritas? Di antaranya sebagai warga negara Indonesia, Kemudian tidak sedang terlibat dalam kasus korupsi. Sehat Jasmani dan Rohani. Tapi Ibu pernah dikitakan waktu itu dari penerbangan itu sudah mirip Rikaman KB 6. Danah Haji. Oh, saya sebagai ketua komisi pada waktu itu. Iya. Saya hanya sebagai diminta penjelasan tentang peran ketua komisi terkait dengan pengelolaan anggaran Haji. Ya, sudah ya cukup ya. Makasih. Cosi. Terima kasih.